Intro Malas makan sayur setiap hari membuatmu beresiko terkena penyakit ini Meskipun termasuk dalam makanan yang bernutrisi tinggi, dalam realitanya masih banyak orang yang malas mengkonsumsi sayuran Hal ini disebabkan oleh kecenderungan sayur yang tidak memiliki rasa seenak makanan lainnya Seperti daging-dagingan, gorengan, atau bahkan makanan cepat saji Padahal, jika kita malas mengkonsumsi sayur setiap hari, kita akan lebih beresiko terkena masalah kesehatan berikut ini Gangguan pencernaan Jika kita cenderung sangat jarang makan sayur, maka tubuh kita tidak akan mendapatkan asupan serat dengan cukup Hal ini akan berimbas pada tidak lancarnya pencernaan dan timbulnya masalah susah buang air besar atau sembelit Wasir Karena kekurangan serat, maka kita akan kesulitan buang air besar dan terbiasa mengejan dengan keras saat melakukannya Hal ini akan menimbulkan masalah wasir Meskipun tergolong dalam penyakit yang banyak di hidup masyarakat Indonesia Wasir tidak bisa disepelekan begitu saja karena sangat berbahaya jika tidak kunjung diobati Penyakit Kardiofaskular Demi menjaga kesehatan tubuh, khususnya organ kardiofaskular Ada baiknya kita menjaga asupan sodium dan potasium Sayangnya, karena kita malas mengkonsumsi sayuran, keseimbangan dari kedua asupan tersebut tidak terjaga Kandungan sodium yang berlebihan bisa memicu tekanan darah tinggi atau struk Masalah kolesterol Sayur memiliki jumlah kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahan makanan lainnya Hanya saja, sayur kaya akan serat yang bisa membantu kita kenyang dalam waktu yang lama Hal yang berbeda terjadi jika kita mengkonsumsi makanan berlemak yang memang memiliki rasa yang enak Namun bisa membuat kita ketagihan Jika kita mengkonsumsi makanan berlemak dengan berlebihan Maka resiko untuk terkena masalah kolesterol tinggi juga meningkat Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Jangan lupa untuk mengetahui video terbaru dari kami